Terima kasih Seperti apa nanti skemanya Pak Alex? Ya sebenarnya untuk pencegahan semua varian, semua jenis virus sama saja Jadi artinya tetap kita melaksanakan progres 5M dan kemudian bagaimana untuk melihat apa yang terjadi di lapangan dengan melakukan 3T Dan untuk pengobatan di rumah sakit juga tidak jauh berbeda Jadi ini masih tetap menggunakan protokol sebagaimana yang kita telah laksanakan pada varian delta Sama juga dengan varian delta waktu kita dulu sebelumnya dengan varian alpha atau varian beta Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas dan kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan comorbid Jadi oleh karena itu kepada saudara-saudara kita semua yang memang sudah divaksinasi Tetap comorbid ini harus dikelola dengan baik Jadi kalau dia diabetes harus makan obat Kalau dia hipertensi harus makan obat hipertensi Jangan karena sudah divaksinasi penyakit-penyakit penyertanya ditinggalkan Ini yang salah satu yang harus dijaga Kedua dari laporan dari berbagai institusi di Afrika Selatan maupun juga di Inggris Bahwa memang klinisnya Omicron ini mild jadi ringan Tetapi nanti akan bisa menjadi berat kalau comorbidnya ini yang tidak terkontrol Termasuk juga bagi mereka yang di usia lanjut Sehingga oleh karena itu tetap saja pencegahan, penata laksanaan, pengelolaan Mirip seperti apa yang kita hadapi dengan delta Hanya yang berbeda adalah penularannya yang begitu cepat Jadi kalau kita ingat di bulan 7 Banyak yang isoman, kemudian banyak satu keluarga jadi kena Oleh itu masih delta yang 6 atau 7 kali lebih cepat dari varian sebelumnya Dan ini tentu akan lebih cepat lagi Oleh karena itu memang kalau terjadi ada yang positif Ada yang lebih jelas sebaiknya disoter Jangan di rumah Supaya tidak terjadi transmisi di keluarga Transmisi di komunitas Jadi oleh karena itu ini yang kita harapkan dan kita sampaikan kepada orang-orang semuanya Supaya kalau ada bergejala, kalau ada sakit Janganlah keluar rumah Dan contact tracing harus terus berlanjut dikerjakan Sehingga kita mengetahui berapa positivity rate di daerah kita masing-masing Baik, tadi yang harus menjadi catatan adalah Omikron ini penyebarannya Kemudian penularannya sangat cepat di banding delta Kemudian kita juga akan menghadapi momen Nataru nih Pak Alex Bagaimana kemudian juga pengawasan dan juga adanya kemarin pelonggaran bahkan PPKM level 3 ini juga dibatalkan Bagaimana kemudian pemerintah menghadapi kenyataan bahwa Omikron sudah ada Dan tadi catatannya bahwa penyebarannya ini sangat luas, sangat cepat Jangan sampai nanti kita benar-benar akan terjadi gelombang ketiga begitu Pak Alex Ya, jadi regulasi banyak sudah dikeluarkan pemerintah Mau dari Resort Air Rekasat Gas nomor 25 Termasuk juga Imendagri nomor 66 Tentang pencegahan dan penanggulangan COVID selama Natal dan Tahun Baru Jadi di dalam Imendagri tersebut sudah jelas dilaksanakan Bahwa percepatan vaksinasi harus dikerjakan termasuk juga antara anak Dan kemudian harus ada koordinasi antara Kabupaten Kota, Korko Pindah termasuk Gubernur Untuk bekerjasama dengan seluruh elemen-elemen yang ada di masyarakatnya Jadi sarga-sarga situ harus diaktifkan Posko-posko yang ada di desa, kelurahan, di tempat wisata, di pasar, di terminal, di stasiun Harus ini diaktifkan Sehingga kalau ada terminal, ada stasiun Jangan hanya mengatur tentang pengelolaan terminal dan stasiun saja Tetapi harus ada pengelolaan tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan di daerah stasiun dan terminal tersebut Misalnya pengaturan masker, jaga jarak, bagaimana antrian masuk ke kereta atau antrian masuk ke bis Ini harus memang diatur Demikian juga di mal, menggunakan aplikasi peduli lindungi Ini harus ditingkatkan dan pengetatan arus untuk masuk dan arus keluar juga harus dilaksanakan Memang pemerintah tidak melarang melibur Tetapi harus melihat bagaimana prioritas keselamatan ini harus nomor satu Jadi dalam hal ini semua masyarakat diajak untuk lebih bagus kita berada di rumah, liburan di rumah Daripada kita pergi ke satu tempat di mana terjadi risiko infeksi Terlebih lagi sekarang ini ada berbagai lonjakan kasus dari luar Yang tidak serta-merta juga nanti akan bisa juga masuk ke dalam negara kita Demikian juga untuk mereka yang melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan budaya Juga tetap diperbolehkan tetapi ada pembatasannya Jadi paling tidak mereka yang sudah datang ke tempat tersebut harus sudah divaksinasi Menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan kemudian kapasitasnya 50% atau paling banyak 50 orang Jadi ini mungkin sudah disosialisasikan Tinggal kita bagaimana mengatur implementasinya Dan kemudian juga kita berharap juga bahwa Pemda bersama Akam Tidmas Satpol BP, Satpidmas, kemudian Damkar Harus bersama-sama untuk bisa membantu melakukan pengawasan dan pengandalian Supaya tidak ada mobilitas dan kemudian tidak ada penumpukan Sehingga juga masyarakat bisa dengan nyaman dan damai Untuk bisa melaksanakan kegiatannya Tapi terhindar dari penumpukan masyarakat yang berlebihan Yang berisiko terjadi penolahan Baik, ada kemudian pengaturan juga untuk mobilisasi masyarakat di dalam negeri begitu ya Tadi kalau ada posko PPKM di RTRW yang juga diaktifkan kembali Pak Alex Apakah nantinya ada syarat-syarat tertentu nih untuk masyarakat juga melakukan mobilisasinya Kalau di tahun-tahun sebelumnya kemudian kan ketika melakukan perjalanan jarak jauh Apalagi keluar pulau begitu Harus juga karantina kembali di rumah minimal 3 hari Kemudian juga harus menyertakan surat izin begitu dari RTRW setempat Nah nanti pengaturannya seperti apa Pak Alex Supaya tidak ada penularan juga dari mobilisasi masyarakat di dalam negeri Ya pengaturan tempoh lalu itu memang vaksinasi baru kita mulai Jadi sekarang kita sudah hampir 60% sudah vaksinasi Jadi diharapkan nanti bagi mereka yang mau melakukan mobilitas bisa menunjukkan kartu vaksinasinya Dan kemudian bagi mereka yang antar provinsi atau antar kabupaten harus bisa menunjukkan rapid test antigennya Jadi ini yang harus bisa dilihat oleh semua masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama Termasuk juga dengan penerbangan Jadi bagi mereka yang sudah vaksinasi 2 kali harus menunjukkan rapid test antigen 1 pagi 24 jam Tapi bagi mereka yang vaksinasinya baru-baru sekali tentu melakukan pemiksaan PCR Jadi penerbangan tetap masih ada, perjalanan kereta tetap masih ada, perjalanan bis juga ada Hanya kapasitasnya memang dibatasin karena tidak boleh terjadi penumpukan orang di dalam kereta Ataupun di dalam bis yang akan melaju antar kabupaten ataupun antar provinsi Dan kemudian juga di fasum, fasos juga harus memang diatur sedemikian rupa Supaya jam buka dan tutupnya juga tidak melebihi jam 10 malam Dan kemudian selama tahun baru ini juga dianjurkan semua di rumah saja Tidak ada old and new, tidak ada firework, bakar-bakar kembang api dan kemudian tidak ada arak-arakan Dan semua kita setiap dalam memasuki satu tempat ruang publik harus menggunakan aplikasi peduli lindungi Baik, itu dia tadi aplikasi peduli lindungi Kemudian syarat yang terutama adalah sudah vaksin dan juga melakukan rapid test begitu ya, tes COVID-19 Pak Alex, kemudian kita tahu ini juga ancaman gelombang ketiga kan tidak bisa tutup mata begitu pemerintah Apakah sejauh ini sudah ada antisipasi, kemudian juga persiapan-persiapan Terutama apalagi dari WHO sendiri ini juga menyatakan bahwa jika penyebaran dari Omikron ini luas Yang akan lumpuh nantinya fasilitas kesehatan, nah itu seperti apa Pak Alex? Ya, jadi setiap kabupaten kota dan kemudian termasuk juga provinsi tentu harus mempersiapkan sektor hilirnya Tadi kita banyak berbicara di sektor hulu Sektor hilir itu artinya rumah sakit Jadi ini rumah sakit yang sudah menampung mereka yang sakit apakah di ruang isolasi ataupun di ruang asiu Tentu kita sudah belajar dengan pengalaman kita selama lebih 21 bulan Dan pengalaman ini tentu menjadi modal dasar kita untuk agar tidak mengulangi kelalaian-kelalaian kita di masa lalu Dan dalam hal ini tentu pemerintah sudah menyiapkannya Baik rumah sakit, baik dokter-dokternya, termasuk juga logistik, termasuk juga farmasi Supaya ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya di dalam rangka menerima pasien-pasien yang memang ada indikasi dirawat Baik, ini dia yang kita harapkan memang dari antisipasinya sudah ada langkah-langkah upaya pencegahannya sudah ada Tapi kerjasama seluruh pihak begitu ya Untuk juga meminimalisir adanya resiko gelombang ketiga Baik Pak Alexander Ginting, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia Sehat selalu Pak, selamat kembali beraktifitas Sehat Baik Pak Mirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya Tetap bersama kami di Halo Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya